Halo semuanya, selamat datang kembali dengan saya Jun Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kita semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik Amin ya rabbal alamin Hari ini, aduh saatnya rindu-rinduan, kangen-kangenan Karena ini adalah salah satu band yang memperkenalkan channel ini Kalau gak ada band yang satu ini, channel ini mungkin tidak akan menyebar luas ya Apalagi kalau bukan bring me the horizon Welcome back Bang Oli dan kawan-kawan Dan ini adalah salah satu lagu yang di request dari membership video Tapi gak akan gue jadi ini membership video, ini akan gue rilis publik aja Dan ini dari, pokoknya salah satu member lah ya di channel ini Si Emma Va kalau gak salah namanya Dan ini gue ambil dari salah satu konser mereka Dimana gue gak tau nih, pokoknya tahun inilah masih tahun ini Tapi bukan di Indonesia ya Dan ini adalah judulnya Dark Side Jadi buat temen-temen yang rindu sama bring me the horizon Oke, mari kita kangen-kangen dan bersama gengs Langsung aja kalau gitu Bring me the horizon, Dark Side Live, let's check it out everybody Go! Oh, langsung Ini dimana ya konsernya ya Oke, wow Kencengin lagi Mantap Oh, kenceng banget tuh Suara asepnya lebih kenceng daripada musiknya Oke, mulainya Shadu dulu Oh, kenceng banget tuh Oh, kenceng banget tuh Kenceng banget tuh Kenceng banget tuh Itu yang gue suka Itu yang gue suka tuh Kalau bring me the horizon Selalu ada ketuk-ketukan gantung Yang memang masuknya tuh gak langsung di satu Tapi di 3 apa 2 apalah 700 Gak tau pokoknya itu gantung Lanjut lagi Waduh, lightingnya luar biasa ini Di konser yang satu ini Oke Hei 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 Bum Ha! Hei Tuh Berontak 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 lagi drumnya Oh Wah Oke Wah Oh sebentar geng Menentap sekali ya Meskipun ini menurut gue bukan lagu yang terkeras dari mereka Karena memang kita tahu sendiri bahwa Bring Me The Horizon mengalami perubahan musikalitas Dimana lagu-lagunya jauh lebih mudah untuk diterima dan dinyanyikan Jadi menurut gue memang ini udah unsur-unsur popnya unsur-unsur emo nya tuh udah mulai tercampur dengan metalnya ya Dan ini memang ya seperti kita tahu lah ya pokoknya lagu ini bukan lagu yang terkeras Tapi mungkin ini lagu yang cukup membekas di para fans dan pendengarnya Tapi Bukan Bring Me The Horizon namanya Kalau mereka tidak mengalami perubahan musikalitas Karena itu adalah sebuah pendewasaan Ya ya mantap kan Dan pokoknya kalau emang live tuh Tune-tune Tune-tune apa sih namanya Ada aja gitu yang Yang jadi spesial dari mereka Performancenya tuh karena gue liat dari ada beberapa Mikrofon yang berbentuk tengkorak dan serem-serem Kemudian juga background tuh yang kayak kaca-kaca gereja gitu Itu menurut gue ini emang jadi sebuah penampilan gimmick dari mereka ya Di setiap panggungnya di akhir-akhir tahun ini Lanjut lagi Wuhh breakdown Oh yes I'm feeling it too Are you ready to party with Bring Me The Horizon? Yes I am ready abang Well then I need to hear you I need to hear you Oh bikin muspit nih As loud as you fucking can Are you ready? Ready? Everybody 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 Oh suruh nyanyi Wuhh Wuhh Oke penonton penuh nyanyi Ayo postingnya langsung Wuhh 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 Can't trust myself tonight 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 Can't you drop me off the ledge again Wuhh Oke Habisnya seperti itu menggantung abang-abangku Mantap luar biasa Bring Me The Horizon Gokil 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 Kemarin gue gak nonton sih di next phase Jadi temen gue emang itu bangsat ya Sebenernya dapet gratisan tapi gue gak dibagi-bagi Hahahaha Karena tiketnya lumayan gengs lumayan Lebih seharga kontrakan satu bulan Hahahaha Ya always lah Itu dia Bring Me The Horizon memang sebuah band yang cukup fenomenal ya di era-era sekarang karena memang ini punya masa tuh udah makin menggila, makin banyak mereka bisa menggabungkan fans lama dengan fans baru, dengan karya-karya mereka yang memang pastinya melekat di dalam kuping dan telinga dan hati kalian masing-masing. Karena Bring Me The Horizon ini bisa dibilang apa ya, udah bisa dibilang masuk legend belum sih sebenarnya, cuma kayak menurut gue kayak hampir legend lah, pokoknya ini band fenomenal banget lah menurut gue, karena memang memberikan opsi, memberikan pilihan untuk para pendengar metal, khususnya heavy rock music itu untuk bisa ngedengerin metal-metalan juga itu ya dari Bring Me The Horizon ini lah. Meskipun tidak sangat cadas, gak seperti dulu, tapi Bring Me The Horizon udah industrial sekali yang memang gimana caranya pendengar itu jauh lebih besar, lebih banyak, lebih luas lah dengan karya-karya mereka, dengan lagu-lagu mereka yang cenderung lebih soft menurut gue. Tetapi ya itulah perjalanan sebuah band dan itulah sebuah kreativitas, jadi apapun yang jadi karya mereka, lagu-lagu mereka menurut gue layak, tetap sangat layak untuk dinikmati. Oke, cukup sekian dari gue tentang Bring Me The Horizon Dark Side Live kali ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. So, we'll see you next time. Maravada.